Intro Salam Bisna Wira Widayaka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serdapom Marcelina Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan Pajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Bisna Wira Widayaka Sepekan Dalam upacara bendera yang dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Juli 2024 Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Komandan Denma Puspoma Letko Laut PM Hendro Noviantoro Bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Amanat pada upacara bendera kali ini Agar kita sebagai prajurit TNI untuk selalu menjaga semangat kebangsaan serta cinta tanah air Agar negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap kokoh dan utuh Walaupun diterpa dengan perkembangan zaman yang terus berkembang Dan Puspoma Laksamana Muda TNI Samista SH Menjadi saksi pada pelaksanaan serah terima jabatan 3 jabatan strategis di lingkungan TNI AL Yaitu Inspektur Jenderal Angkatan Laut, Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut Bertempat di Lobby Gedung RE Marta Dinata Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam amanatnya menyampaikan serah terima jabatan memiliki makna yang penting dan strategis bagi TNI Angkatan Laut Hal tersebut merupakan perwujudan dari proses pembinaan organisasi dan personel secara berkesinambungan dan menyeluruh Sehingga pergantian pejabat tersebut diharapkan dapat menjadi momentum peningkatan pembinaan organisasi ke arah Yang lebih baik guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama Antara Kejaksaan RI yang diwakili Jamintel Kejaksaan RI dengan Mabes TNI yang diwakili dan Puspom TNI Serta penyerahan 8 unit kendaraan tahanan dan 2 unit kendaraan kawal yang bertempat di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Dalam kegiatan tersebut Kasum TNI Legend TNI Bambang Ismawan SEMM Membacakan Amanat Panglima TNI bahwa dengan kegiatan kerjasama yang sudah terjalin tersebut Diharapkan untuk terus memperkokoh sinergitas yang sudah terjalin antara Jamintel Kejaksaan RI dengan Mabes TNI Dalam hal ini Puspom TNI Kegiatan ini juga diharapkan dalam mendukung peningkatan pelaksanaan tugas bantuan keamanan Kegiatan penyidikan serta pemanfaatan sarana-prasarana dapat terlaksana dengan baik antara kedua belah pihak Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH memimpin pelaksanaan acara pengambilan Sumpah Bintara Penyidik Tahun Anggaran 2024 Yang dilaksanakan di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Ada pun prajurit yang melaksanakan penyumpahan sebagai penyidik sebanyak 16 personel Bintara Pomal dari jajaran Pomal C Indonesia Dalam amanatnya dan Puspomal menyampaikan bahwa penyelenggaraan pengambilan Sumpah Penyidik Merupakan hal yang paling mendasar sebagai legalitas penyidik sesuai dengan undang-undang Dengan bertambahnya sumber daya penyidik dan didukungnya sarana-prasarana yang memadai serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait Diharapkan dapat meminimalisir kendala dalam bidang penyidikan Dalam meningkatkan ketertiban di wilayah Jakarta Utara Puspomal menurunkan personelnya dalam pelaksanaan penegakan ketertiban yang diselenggarakan oleh Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Utara Pada penertiban kali ini personel Puspomal beserta personel Garnizun, Kodim Jakarta Utara, Polres Jakarta Utara, Brimob, Pol PP, Dishub dan Bingkes melaksanakan penertiban bangunan dan tempat usaha tanpa izin di wilayah Jalan Inspeksi Kali Item Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Adapun penyelenggaraan ketertiban tersebut dipimpin oleh Kasat Pol PP Jakarta Utara Bapak Muhammadong dengan sasaran bangunan dan tempat-tempat usaha tanpa izin di sepanjang Jalan Inspeksi Kali Item dengan cara dirobohkan Selama kegiatan penertiban dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar Dirbinum Puspomal, Kolonel Laut PM Acep Sudrajat didampingi oleh Kasat Litpam Puspomal Kolonel Laut PM Ahmad Junaidi menghadiri acara Smart & Fun bersama Forkopimda Jakarta Utara yang berlangsung di SMK Negeri 56 Jakarta, Jalan Pluit Timur Raya, Pluit, Kecamatan, Penjaringan, Jakarta Utara Acara Smart & Fun yang diadakan oleh Forkopimda Jakarta Utara ini bertujuan untuk memotivasi generasi penerus bangsa agar selalu semangat dalam meraih prestasi dan cita-cita Mengingat tantangan zaman ke depan yang semakin kompleks, acara ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para siswa untuk terus berusaha dan berkarya demi masa depan yang lebih baik Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH memimpin secara langsung upacara tradisi penganugerahan Baret Korps Polisi Militer Angkatan Laut bertempat di lapangan Pusdik Pomal, Kodik Latal, Bumi Moro, Surabaya Penganugerahan Baret Korps Pomal diberikan kepada siswa Dikspespa Pomal, Sus Bakat Sustakat Tahun Anggaran 2024 dan siswa Dikmaba Korps Pomal Angkatan 43 Gelombang 2 Tahun Anggaran 2024 Dan Pus Pomal menyampaikan dalam amanatnya bahwa upacara tradisi penganugerahan Baret Korps Pomal tersebut merupakan moment yang sangat penting bagi perjalanan hidup seorang prajurit pomal sebagai penegak hukum, ksatria, arif, dan bijaksana Oleh karena itu penggunaan Baret Korps Pomal tersebut tidaklah mudah karena harus dapat menunjukkan kedisiplinan yang tinggi patuh terhadap hukum dan mampu menegakkan tata tertib sebagai jati diri seorang penegak hukum yang humanis responsif dan profesional Selain itu upacara ini merupakan salah satu wujud dari implementasi pembinaan tradisi Korps Pomal yang diturunkan dari generasi ke generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan rasa bangga serta kehormatan kepada Korps Pomal Personel Denpom Lanal Banjarmasin dengan semangat turut serta melaksanakan pengamanan dan evakuasi penumpang KM Niki Sejahtera di Dermaga Tri Sakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan Adapun KM Niki Sejahtera yang sedang melaksanakan pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin kemudian setelah melintas di perairan Masa Lembu KM Niki Sejahtera mengalami laka laut kebakaran Karena kebakaran tidak dapat ditanggulangi sehingga para ABK dan penumpang kapal sebanyak 125 orang dievakuasi menuju ke Dermaga Tri Sakti Banjarmasin dengan menggunakan kapal dari bakam laka N Singalaut 402 Kesuksesan bukanlah karena keberuntungan semata Tetapi hasil dari kerja keras dan ketekunan Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerja bakten Puskomal kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalesefa, Jaya Mahi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!